setiap ketiga tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga setelah Allah pilih kita Allah subhanahu wa ta'ala fahamkan kita agama maka Allah subhanahu wa ta'ala ketiga akan uji dalam surah Al-Qa'bud surah 29 ayat 2 sampai 3 ada yang mau baca? ini udah dalil keberapa nih? aman kan ya? aman ya? dalilnya gak usah diingat-ingat tema-temanya aja judulnya aja intinya Allah subhanahu wa ta'ala ini juga terhiran-hiran dengan apakah manusia mengira bahwasannya mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji emang ada ya manusia mengira bahwasannya ketika dia mengatakan asyadu an la ilaha illallah wa asyadu an nama wa rasulullah udah gitu aja masuk surga gak diuji tidak masuk akal gak mungkin ketika kita mengatakan asyadu an la ilaha illallah wa asyadu an nama wa rasulullah itu maksud lainnya adalah saya siap diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan ayatnya sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah subhanahu wa ta'ala Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta bahkan rasulullah s.a.w. mengatakan asyadul balai asyadul balai ala nas humul ambiya bahwasannya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi maka ketika kita melihat kisah para nabi di Al-Quran itu semua ujian semua ada gak cerita nabi yang dia lagi santai makan dijaga dikipasin minta apa saja dikasih ada gak semua kisah nabi di Al-Quran itulah adalah ujian bahkan kisah nabi Adam yang dia sudah di surga tapi yang diceritakan bukan kenikmatan surganya tapi ujiannya apalagi nabi yang di dunia pastilah nabi yang sudah di surga nih itu yang dicerita ujiannya bukan kenikmatan surganya dengan sebegitu indah kenikmatan surga yang Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan tapi yang dicerita ujiannya nabi Ibrahim nabi Musa nabi Yunus nabi Sulaiman nabi Yusuf nabi Muhammad s.a.w asyadun nasibala'an humul ambiya orang yang paling orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi kemudian sumas salihun kemudian orang-orang soleh jadi teman-teman semakin kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka semakin besar ujiannya kita terima justru kita harus berhati-hati dengan sebuah ketika kita semakin banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi malah kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak pernah diuji itu justru yang kita pertanyakan bukan menganggap saya sudah selamat dan Allah sudah ridho dengan saya buktinya Allah kasih banyak kenikmatan tidak pernah diuji itu justru malah hati-hati yang namanya istidroj tapi ketika teman-teman sudah belajar agama semakin sering datang kajian malah semakin sering diuji tiba-tiba sandalnya hilang motornya hilang atau ada barang-barang berharganya hilang atau tiba-tiba dijauhi sama teman-teman di ejek atau tiba-tiba ada aja fitnah tentang dia padahal dia semakin istiqomah dalam kajian semakin dia menutup awrot malah semakin besar ujiannya justru itulah tanda cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala semakin tinggi yang penting kita harus tahu aja kita semakin tinggi ujiannya ini karena bertambahnya agama atau karena jauh semakin jauh dari Allah kalau kita mencuri habis itu digebukin manusia ah ini ujian nih bahwasannya ini karena perbuatannya salah beda lagi tapi ketika kita diuji karena kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala semakin kita belajar maka disitulah tanda Allah subhanahu wa ta'ala sudah cinta kepada kita seperti itu oke next ini ada hadis yang begitu jelas kalau mau dihafalkan bagus pendek jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai suatu kaum maka mereka akan diuji jelas banget jika Allah mencintai suatu kaum maka mereka akan diuji kita tahu lah bagaimana kisahnya Abiyan, Bunda, Mira begitu besar ujiannya dan saya pun juga pernah merasakan ujian yang begitu besar ketika di Mesir jadi ketika Allah sudah pilih ini habis Allah pahamkan agama dengan saya berangkat ke Mesir di tengah perjalanan saya memang merasa ya baru kali itulah ujian terberat dalam hidup saya yang tidak bisa saya ceritakan singkat mungkin bisa next ya yang saya sudah ceritakan di saat naik di Ismu Yahya pekan kemarin ujian yang benar-benar membuat saya hampir mati lah gitu dan dari situlah ternyata dari ujian itu baru saya mendapatkan begitu banyak hikmah banyak banget hikmah tidak masuk akal penasaran? ya entahlah kapan kita bahas Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah bersabda jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai suatu kaum maka mereka akan diuji maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan maka akan diuji ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulanah maka akan diuji maka ketika teman-teman datang kajian ke sini kemudian malah diuji Allah bukan itu bukan berarti kita salah dalam beramal enggak oh ini pasti gara-gara datang kajian nih gara-gara saya pakai kerudung besar nih gara-gara saya pakai cadar nih kita malah menyalahkan amalan itulah keberhasilan sebuah syaitan keberhasilan syaitan itu kita menyalahkan amalan kita padahal itu bukti Allah subhanahu wa ta'ala sedang cinta kepada kita yaitu dengan menguji jika Allah mencintai suatu kaum jika Allah mencintai seseorang maka mereka akan diuji siap menerima tanda cinta Allah yang ketiga diuji bentuknya seperti apa ujiannya next slide ini salah satu bentuknya yang membuat kita agak istilahnya tahu maksudnya itu jadi Rasulullah s.a.w. bersabda jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada seorang hamba maka Allah subhanahu wa ta'ala akan segerakan hukumannya di dunia ternyata itu loh kenapa Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai generasi generasi apa pizza eh bukan sandwich sandwich generation sampai ada komunitasnya kenapa kok kita hidupnya melas banget padahal kita salat datang kajian ternyata ini alasannya Allah tuh gak mau menghadap kita di akhirat mungkin kalau ujian di dunia seberapa sih pasti kita masih bisa menjalani seberat apapun itu karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melewati batas la yukallifallahu nafsan illa wusa'aha tidak akan melewati batas Allah subhanahu wa ta'ala menguji seseorang tidak akan melewati batas kemampuan dia tapi teman-teman tahu gak siksa neraka paling ringan itu apa ada yang tahu siksa neraka paling ringan yang bisa jawab umroh sama saya umroh sama saya maksudnya umroh sama saya sama saya ketemu di Mekah umroh bareng bukan saya umroh kan kita ketemu di Mekah umroh bareng gitu loh ke Mekahnya gimana terserah lah naik sepeda juga banyak yang pakai sepeda mau gak umroh sama saya lumayan loh saya udah umroh banyak kali pengalaman lah minimal oke siksa neraka paling ringan jadi para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah kalau sahabat nanya ke Rasulullah siksa neraka paling berat itu malu karena pasti gak mampu dengarnya tapi yang ditanya oleh para sahabat ya Rasulullah siksa neraka paling ringan itu apa sih dan ini siksa neraka yang didapati yang dirasakan oleh Paman Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abu Talib siksa seringan apa seringan apa ketika kita memasuki ketika kita masuk ke neraka nih bukan kita lah orang lain Astagfirullah, kita menginjakkan kaki ini, di saat bersama kita menginjakkan kaki, otak mendidih. Ketika kita menginjakkan kaki ini, di saat bersama otak langsung mendidih. Jangan dibayangin, susah, ngeri. Itu siksa neraka paling ringan. Maka tidak sebanding dengan siksa neraka. Itu baru halaman neraka dalam neraka. Siksa neraka paling ringan, ketika kita menginjakkan kaki, kita orang lain menginjakkan kaki ini, di saat bersama otak mendidih. Otak mendidih, kaki sudah curul buruk seperti itu. Nah, Allah SWT tidak menginginkan itu kepada kita. Allah SWT, Allah segerakan hukumannya di dunia. Nah, dan jika Allah menghendaki kejelekan padanya, dia akan mengakhirkan balasannya atas dosa yang dia buat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat. Maka ketika teman, ada kita kenalan, ada kenalan kita, dia hidupnya ya nakal lah, gak pernah sholat, atau mungkin yang capek buka aurat, usir, sering gangguin orang, tapi kehidupnya kok upgrade terus kehidupan dunianya. Itu bukan karena Allah ridho, tapi ya memang ditumpuk, ditabung siksa-nya nanti di akhirat. Sedangkan kita yang sudah taat, gitu-gitu saja kan, maka lebih parah lah. Setelah hijrah malah gak punya motor, atau justru yang biasa kita kemana-mana sama teman, sama besti, tapi karena kita hijrah, ingin meninggal hijrah dari hijrah lingkungan, kita gak punya teman, atau malah temannya ya gak seru. Tapi jangan kita bilang ke temanmu, saya nakal sama kamu itu karena saya wasilah untuk sebagai ujianmu, gak gitu juga. Mungkin kita habis itu, kau seharusnya terima kasih sama aku, saya hutang sama kau terus gak pernah dibayar, itu sebagai ujian, Allah seharusnya sama kamu. Nah itu mah panggilin malikat Jibril aja kan. Orang kayak gitu. Jadi yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala, apabila cinta kepada seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan uji. Seperti itu. Nah, setelah Allah uji, apa yang Allah lakukan? Setelah Allah uji, dan ternyata dia lulus, bukan malah menghina Allah, padahal dia udah step ketiga nih, justru dia malah, gara-gara saya jauh dari riba, saya melarat kayak gini. Gara-gara saya keluar dari hal-hal yang haram, saya jadi menderita, saya cerai, dia menyalahkan Allah, maka dia gak lulus. Padahal dia udah step ketiga, tinggal satu step lagi. Yang keempat adalah, dan ini yang sudah dikerjakan oleh ABN dan Bunda Mira. Yang keempat. Allah akan pergunakan badannya. Rasulullah s.a.w. bersedia. Iza aradallahu bi'abdin khaira, isti'amalahu. Iza aradallahu bi'abdin khaira, isti'amalahu. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala isti'amalahu. Akan mempergunakan badan dia. Dasar nih, kita, badan kita digunakan oleh bos kita, atau dosen kita, atau Pak RT, Bupati, kita udah seneng. Dan ini yang mempergunakan badan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, raja di raja. Maka pasal bertanya, maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mempergunakan badan dia? Qala juwafiqhu li'amalin salihin qabla'l maut. Dia akan memberinya taufik, atau mempermudah dia untuk beramal sebelum dijemput kematian. Dan yang maksudnya adalah amal-amal soleh yang bermanfaat untuk orang lain. Maka ketika teman-teman, teman-teman yang sudah harinya sibuk beramal soleh, sampai kita itu lupa terhadap diri kita, karena terlalu fokus, ngurusin dakwah, ngurusin ini, ngurusin ini, ngurusin orang, anak yatim, hafal Quran, dan sampai kita lupa terhadap diri kita sendiri, itulah tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat. Dan ketika teman-teman dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ada satu detik pun waktu yang Allah gunakan untuk amal soleh yang bermanfaat kepada orang lain, maka menangislah, carilah. Minimal adalah lima menit atau seminggu sekali kontribusi beramal soleh. Untuk melatih bahwasannya, kita siapkan badan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala akan menggerakkan dia untuk sebagai penggerak masin amal soleh. Apa itu? Mungkin ikut event sosialnya di Jirah Ekstrim atau lembaga lain atau punya rumah Quran jadi marbot masjid. Allah akan pergunakan badannya untuk amal soleh atau ikut dalam aktivitas dakwah, di kuliah, ikut dalam rahis, atau apapun itu. Intinya kita amal soleh yang itu amal soleh berguna untuk orang lain. Karena kalau kita beramal sendiri saja, itu biasa. Itu adalah sebuah kewajiban. Sebagai soleh itu biasa. Tapi kita harus menjadi musleh. Orang yang berkontribusi, orang yang beramal untuk orang lain. Seperti itu. Allah akan pergunakan badannya untuk beramal soleh. Dan itulah yang saya lihat dari saudara kita, Fiyo, yang pertama, memang jelas Allah pilih dia. Allah pilih dia. Begitu banyak anak kecil di umuran dia. Tidak seperti itu. Ya tidak normal lah. Tidak seperti anak kecil lainnya yang main-main. Yang pertama Allah pilih dia. Yang kedua, Allah fahamkan agama. Kelihatan dari akhlak dia. Assalamualaikum. Menyapa Assalamualaikum. Itu pasti dia karena pernah belajar. Tidak mungkin dia tata kerama. Itu pasti pernah belajar. Tidak mungkin dia tidak pernah belajar. Atau kalau dia tidak pernah belajar hari-hari sama temannya. Tidak mungkin dia seperti Assalamualaikum. Boleh saya minta waktunya. Itu bentuk bahwasannya dia punya ilmu. Kedua, fahamkan agama. Yang ketiga, Allah uji dia. Jelas-jelas Allah uji. Walaupun saya tidak tahu detail ujiannya bagaimana. Tapi yang dia kerjakan, dia jualan itu karena ujian yang dia terima. Dan itu ternyata sudah berapa tahun kan. Dari umur berapa dia mulai jualan itu. Bertahun-tahun. Dia menjalani ujian itu. Jalan, jualan. Kemudian yang keempat, Allah gunakan badan dia. Dan saya yakin dia jualan keuntungannya bukan untuk dia. Tapi untuk keluarganya. Allah gunakan badan dia untuk amal soleh. Disitulah. Baru terbuka. Setelah beliau wafat, benar-benar banyak yang mendoakan. Banyak yang sedih. Yang seharusnya belum tahu, tiba-tiba tahu. Jadi, itu teman-teman yang bisa saya ambil hikmah. Ketika kita ingin mati, kita disedihi oleh banyak orang. Dan kita senyum bahagia. Setidaknya kita sudah menerima empat tanda cinta dari Allah SWT. Insya Allah teman-teman, satu dan dua sudah clear lah. Satu dan dua sudah clear. Tinggal tiga dan empat. Atau mungkin sudah. Yang belum, yang melayakkan diri. Istiqomah belajarnya, pasti nanti akan ada ujian. Pasti akan ada ujian. Maka ketika ada ujian, yakinlah bahwasannya itu Allah SWT ingin upgrade kita. Ujian apapun itu. Yang mungkin yang lagi merantau juga, tiba-tiba ada kabar buruk dari kampung. Atau entahlah ujiannya yang di kota. Atau ujian temannya. Maka ketika lulus, Allah SWT akan mempermudahkan kita untuk mempermudahkan badan kita untuk beramal soleh. Yang amal soleh itu bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih telah menonton!